Tanya kepada rakyat Palestina, apakah mereka senang dengan hal ini? Saya rasa juga tidak, karena membela kedaulatan Palestina tidak dengan menolak timnas Israel. Ya saya tunggu komentar Panjendengan, juga bukti tanggung jawab Panjendengan. Tertama jika sanksi dari FIFA sudah keluar, tolong jangan sembunyi, Pak. Berikan alasan, berikan tanggung jawab secara objektif. Goblok banget ini. Halo, selamat malam. Salam sejahtera, salam ngompol. Tetap di ngomongin politik. Ngompol. Akhirnya, Indonesia diputuskan batal menjadi tuan rumah piala dunia usia 20. Ini saya harus bicara apa ini? Saya yang kemarin itu loh, ayo yang kemarin pada protes kehadiran timnas Israel. Jangan pada cuci tangan itu, jangan pada menghindar, jangan lari dari tanggung jawab. Tidak usah berdalih yang kalian protes kedatangan timnas Israelnya. Bukan piala dunianya. Itu akal-akalan sajalah. Seperti membodohi anak kecil. Ya jadilah jantan sedikit, jangan sembunyi dengan ribuan alasan. Tidak perlu mengumpamakan ibaratnya mobil yang kalian tolak bila mobil itu datang dengan merk ban tertentu. Atau jika kalian dikirim martabak yang kalian tolak campuran telur bebeknya, minta diganti telur lain. Atau sewaktu kalian kedatangan tamu, kebetulan si tamu dengan orang yang tidak Anda sukai, Anda hanya menolak orang yang tidak Anda sukai saja. Ya tidak bisa begitu. Ingat loh. Sekali lagi tanggung jawablah dengan benar. Dengan segala konsekuensi yang ada. Pikirkan juga konsekuensi dari aksi penolaan panjenengan-panjenengan ini. FIFA sebagai badan sepak bola dunia membatalkan lokasi penyelenggaraan tentu bakal disertai dengan sanksi-sanksi yang ada. Jangan dipikir semua biaya yang dikeluarkan untuk persiapan dari APBN saja. Oh tidak. Mereka juga sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar. Apa wujud tanggung jawab kalian? Silahkan dipikir dengan baik. Utamanya jika sanksi dari FIFA juga turun. Tolong bantu itu. PSSI dan pemerintah menghadapi sanksi itu. Bagaimana dengan masa depan sepak bola kita kelak yang akan datang yang mulai baik-baiknya ini. Dengan sepak bola kita kelak ini, inikah yang kalian maui? Pasti kalian bilang maksudnya bukan membatalkan biaya dunia. Ayolah. Jangan berapologi begitu. Kalian adalah orang-orang dewasa. Organisasi besar politisi yang tentu sadar. Jika sikap penulaan itu bisa berimbas kemana-mana. Tidak perlu dibawa-bawa Palestina. Dan mereka apakah senang dengan hal ini? Ya lalu tidak. Lalu dimana harga diri bangsa Indonesia ini? Silahkan. Tanya kepada rakyat Palestina. Apakah mereka senang dengan hal ini? Saya rasa juga tidak. Karena membela kedaulatan Palestina tidak dengan menolak timnas Israel. Sungguh ini. Sungguh. Saya menunggu aksi nyata kalian. Panjendengan-panjendengan. Bukan sekedar kata-kata permohonan maaf loh. Sebab bagi diri saya pribadi ini tidak menyelesaikan masalah kalau hanya minta maaf saja. Apakah kemudian bila sikap ini kemudian menjadikan Israel takut dengan Indonesia? Tidak sama sekali. Apakah kemudian negara-negara peserta Piala Dunia usia 20 selain Israel akan sama-sama mundur dari peserta Piala Dunia sebagai bentuk solidaritas pada Indonesia misalnya? Ya jangan pernah bermimpi seperti itu. Tidak mungkin itu. Pemerintah sudah melakukan upaya. Presiden Jokowi menemui dubes Palestina. Ketua PSSI Erick Tuhir mendatangi Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar sana. Mas Gahit Gibran juga mengungkapkan terbuka kekecewaannya. Ya ini ternyata semua belum cukup. Belum cukup ini. Lah sudahkah membaca surat FIFA atas keputusan pembatalan tuan rumah? Alasannya situasi dan juga ada potensi sanksi yang akan diterima PSSI. Nah siapkah kalian para penolak timnas Israel menggantikan derita para pelaku sepak bola tanah air ini? Dalam surat FIFA juga disebutkan tragedikan juruan Oktober tahun 2022 yang lalu. Ini tidak kalian pertimbangkan toh. Iya toh. Bagaimana FIFA tidak akan membatalkan. Jika dalam permainan sepak bola antara Arema dan Persebaya yang selama pertandingan tidak ada masalah. Tidak ada krusial sama sekali. Kamu menjadi tragedi yang memilukan dengan korban di atas seratus jiwa meninggal sia-sia. Apalagi ini sepak bola antar negara. Di mana salah satu pesertanya ditolak oleh berbagai kelompok masyarakat. Salah satu pemain timnas usia 20, Arkan Fikri berkomentar di akun Instagramnya Pak Ganjar. Ya maaf Pak Ganjar. Dia bilang begini. Terima kasih Pak. Orang tua saya tidak bisa cerita ke teman-temannya. Kalau punya anak yang sangat membanggakan karena dia bisa main di Piala Dunia. Ini sangat ternyus sekali ini. Dalam hati kita sangat ternyus sekali. Untuk para orang tua, apa yang kita rasakan dengan ungkapan itu? Nah, untuk Pak Ganjar, Pak Wayan Koster, dan juga Pak Hasto Kristianto dari PDIP. Apa yang Panjengan lakukan setelah masalah ini? Ada juga itu Pak Jasuli Juwaini dari PKS. Mas Haris Pertama dari KNPI. Pak Sudarnoto, Ketua Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI. Ya saya tunggu komentar Panjenganan. Juga bukti tanggung jawab Panjenganan. Tertama jika sanksi dari FIFA sudah keluar. Tolong jangan sembunyi Pak. Berikan alasan, berikan tanggung jawab secara objektif. Terutama kepada keluarga para pemain U20. Lalu dari masa FVI itu loh. FVI ini sebenarnya udah dilarang kenapa masih keluar-keluar saja ini. Bikin ribet aja ini. Alumni 212, GNPF yang demo menolak kedatangan timnas Israel. Jangan hanya ribut menolak. Tunjukkan tanggung jawab kalian ketika bukan hanya timnas Israel saja yang batal datang. Tapi ajang piala dunia tidak jadi diadakan di Indonesia. Batal. Ya masih ada itu BDS Indonesia. Aksa Working Group Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam. Alias Kisdi juga Mersi. Ya jadilah lah muslim-muslim yang bermanfaat bagi sesama. Saya tunggu langkah nyata kalian pada masalah ini. Ikutlah menanggung risiko akibat ulah Panjengan-Panjengan ini. Nah jika bertemu wartawan atau mengunggah status di medsos. Tidak perlulah berkata maksud kami, tujuan kami, alasan kami. Bukan itu arahnya, bukan. Atau dalih lain, akuis sajalah. Bahwa kalian menjadi penyebab keputusan yang diambil FIFA. Ya saran saya sebaiknya datangi markas PSSI. Atau training centernya timnas U20. Dimana mereka berhati. Jangan hanya minta maaf. Jangan terima kemarahan dan kekecewaan mereka. Bila benar kalian merasa bertanggung jawab. Lakukan apa yang mereka minta. Tentu yang tidak melanggar aturan. Yang bagus. Turuti. Mau mereka hingga mereka melupakan peristiwa ini. Yang sangat menyakitkan dan mengecewakan mereka. Atau jika tidak bisa mendatangi mereka. Temui keluarga mereka. Sampaikan kesalahan. Dan akui kalian menjadi bagian dari lenyapnya mimpi anak-anak mereka. Anak-anak yang tidak pernah memikirkan politik. Anak-anak yang bukan hanya ingin membanggakan orang tuanya. Anak-anak yang ingin membuat harum negaranya. Anak-anak yang meski masih muda. Tapi ingin berjuang dengan apa yang mereka miliki. Apa yang mereka mampu untuk negara ini. Agar harga diri bangsa mereka bisa dibanggakan di kelas dunia sana. Saya juga yakin. Mereka menolak kok penjajahan Israel atas Palesti. Oh pasti itu menolak. Nah inilah ketidaksukaan saya. Jika negara ini terlalu demokratis. Terlalu bebas. Terlalu membebaskan orang menyampaikan pendapat. Ya semestinya urusan-urusan dalam negeri silahkan saja. Tidak apa-apa. Tapi ketika menyangkut dengan lembaga. Atau organisasi internasional. Nah pemerintah harus lebih tegas lagi. Supaya di masa depan tidak ada lagi anak-anak bangsa yang dirumikan. Dan dikecewakan seperti ini. Saya tidak bisa memayangkan. Bagaimana perasaan anak-anak timnas Indonesia ini. Bagaimana berkecamuknya hatinya. Suasana batin para ofisil. Yang termasuk pedihnya kekecewaan pelatih Sintaiyong. Yang dari Korea itu. Yang sudah mempersiapkan timnas U20 sejak tahun 2019. yang lalu. Tiga tahun. Yang sia-sia hanya karena kebodohan segelintir orang saja. Dengan berbagai dalih yang ada. Jangan lupakan juga. Satu orang yang mungkin beberapa malam ini akan sulit tidurnya. Harus menanggung beban di mata semua pemimpin dunia. Yang bisa jadi bahan ledekan. Atau bahan cemooan. Akibat perilaku warganya yang sok-sokan. Juga tidak berpikir panjang mengenai peristiwa ini. Siapakah itu? Pak Presiden Jokowi. Yang saya hormati. Saya sangat berimpati dengan Panjendenan Pak. Tetap sehat. Dan tetap tabah menghadapi kejadian seperti ini. Untuk Indonesia. Untuk kejayaan NKRI. Salam begawan. Salam ngompol. Sampai ketemu di ngompol-ngompol berikutnya. Salam. Ah, goblok banget ini. Salam ngompol-ngompol berikutnya. Hatipu. Terima kasih.